Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, kakek ini disini. Hai, selamat siang. Hari ini saya dengan saya punya keluarga kita mau pergi piknik di danau. Ini untuk pertama kalinya saya bakalan bawa saya punya kedua anak untuk piknik. Ini sekarang tuh baru jam 10 pagi dan kita mau pergi piknik jam 1 siang. Dan kalian tahu saya pengen makan rendang. Oke, jadi bekal hari ini saya bakalan bikin rendang. Dan nanti saya bakalan ambil sayuran dari saya punya kebun untuk jadikan lauk pau. Saya tahu teman-teman, memang ini waktunya sudah kepepet. Tapi kalian tahu untungnya saya tuh punya bumbu rendang gadih yang saya beli dari Indonesia. Dan ini tuh salah satu bumbu rendang yang saya paling suka rasanya. Dan bumbu rendang gadih ini tuh satu-satunya bumbu rendang yang menurut saya paling gampang, praktis dibuat. Dan rasanya tuh paling enak. Karena orang yang bikin rendang gadih ini juga tuh orang asli padang dari payah kumbu di mana rendang itu dia berasal. Jadi sudah pasti dia punya rasa tuh otentik sekali. Kirim bareng ke Jerman itu biaya pengirimannya mahal. Jadi ini saya pesan sekalian banyak. Karena kada luarsanya juga masih tahun depan, bulan Mei. Jadi dia bertahan ini bumbunya, bagusnya begitu ya. Terus ini saya pesan yang pedas sedang sama yang tidak pedas. Karena kalian tahu lah, saya punya keluarga tuh mereka tidak bisa makan pedas ya. Oke sekarang kita langsung saja rebus dagingnya. Kita butuh, saya bakalan bikin 500 gram daging. Jadi saya butuh 2 liter air, tadi sudah 1 liter. Saya sudah sering bikin rendang dari bumbu rendang gadih ini dan saya suka sekali. Jadi tinggal rebus sampai nanti dia sudah mulai empuk, baru kita kasih masuk bumbu rendangnya. Sepraktis itu. Sekarang saya mau pergi dulu panen sayuran karena saya tidak ada stok sayuran di rumah. Oh my God, untungnya ada kebun. Sekarang kita pergi ke kebun dulu karena saya mau panen beberapa sayuran. Let's go. Hari ini panas sekali weh. Sebentar nih katanya sampai 30 derajat malah. Oh by the way kalian lihat sudah ada beberapa stroberi yang saya bisa panen juga. Nih besar sekali ya. Kita panen ya. Boleh lah. Ini disini juga ada. Tuh. Ini. Ini juga sekalian. Ini belum. Tuh. Ini juga. Oh belum. Belum terlalu merah. Sudah banyak yang mulai-mulai merah tapi dia belum kayak merah keseluruhan gitu ya. Ini cukup karena saya bikin dessertnya cuma buat kita berempat juga. Ini cuma kayak buat dressingnya saja. Nanti di atas kayaknya masih ada yang bisa diambil deh. Masuk. Oke. Satu. Dua. Ini beda jenis ya. Dua stroberi ini. Cuma saya tidak tahu ini jenis apa. Sudah matang kita ambil semua. Lumayan lah ya. Dapat segini. Ini teman-teman ini saya mau tanya dulu. Sebelum saya panen yang ini. Ini menurut si Paul kan katanya dia bilang. Saya kan tidak tahu ya. Saya beli bibit sayuran tuh dari Indonesia banyak sekali. Ini salah satunya. Paul bilang di tulisan depannya tuh namanya sawi. Tapi kok dia kayak ada bulu-bulunya teman-teman. Ini sawi apa? Kak, coba deh. Tuh kayak ada duri-durinya gitu. Baru kayak rumput. Duri? Iya. Kok lihat deh. Saya tidak pernah tawar. Ini ada. Dia bilang katanya sih waktu dia tabur bibitnya. Ini tuh namanya sawi. Tapi saya tidak tahu ini sawi apa yang ada duri-durinya. Coba teman-teman yang tahu. Tolong tulis di kolom komentar ya. Supaya jangan sampai ini rumput. Kita pikir sawi. Kita makan lagi. Dan ini tuh kangkung. Kalian lihat nih. Kita punya kangkung. Sehat sekali. Tapi dia belum besar. Kita masih harus tunggu dulu sedikit. Sama di sini ini yang sawi. Nah ini yang saya mau panen kayaknya. Saya tahu ini memang belum besar. Tapi kayaknya karena ini Paul salah. Ini ya. Dia tabur bibit terlalu berdempetan. Jadi tidak apa-apa lah ya. Yang penting ada sayur untuk kita makan siang hari ini. Jadi saya mau panen saja. Tuh ya. Soalnya kan ada yang bilang kalau sudah tumbuh apa. Tumbuh bunganya itu berarti sudah tua. Jadi kalau bisa sebelum tumbuh bunga. Kayak gini ya. Ini pokoknya tidak usah kita potong-potong langsung. Masih masuk di wajan saja nih. Ini organik semua nih teman-teman. Kalau zaman sekarang kan ada yang suka bilang kayak. Ada apa namanya tren yang itu tuh ya. What is your biggest flex? Hal apa yang paling bisa kamu pamerkan. Yang paling bisa kita pamerkan tuh ini. Makan sayuran organik tiap hari ya. Yui weh. Cobalah. Coba Indonesia dekat ya. Tuh. Udah lumayan ya. Saya ambil saja semua ini ya. Siapa tahu dia masih. Tuh. Lihat teman-teman. Dapat segini. Tuh. Hasil panen hari ini. Lumayan ya. Buat sama tambah dengan stroberi. Ini tolong ya. Buat kalian yang mengerti tentang sawi-sawian. Ini sawi apa kah? Yang ada duri-durinya begini. Kok kelihatannya kayak rumput liar. Bingung saya. Kita mau makan juga ragu-ragu nih. Oke. Di sini ada pakcoy juga. Saya mau ambil sekalian. Kalian lihat yang bekas saya masak indomie. Dia sudah tumbuh lagi. Tuh. Sudah tumbuh lagi ya. Luar biasa kan. Kita panen lagi. Petik depo daun saja katanya. Jangan sampai batangnya. Ini sampai bolong-bolong. Katanya tuh kalau sayuran bolong-bolong itu pertanda bahwa dia betul-betul organik ya. Kita tidak pakai siram-siram pakai zat-zat kimia apa-apaan begitu ya. Tuh. Berapa yang sawi. Ini sudah bolong-bolong tapi tidak apa-apa. Saya ambil saja. Pokoknya apa yang kita bisa makan dari hasil kebun ini. Maka kita ambil. Sah. Ini kacang panjang by the way. Dan kalian lihat dia sudah mulai berbunga. Tuh. Jadi kacangnya sudah mau keluar ya. Karena dia sudah mulai berbunga gitu. Kita punya ceri juga sudah mulai matang. Sini saya kasih lihat. Wow. Sebentar lagi nih. Pokoknya teman-teman kalian tunggu saja ya. Sebentar lagi pasti sudah bisa panen ceri. Nanti kayaknya ceri yang bakalan duluan dipanen di dalam kebun ini untuk buah-buahan. Sekarang saya balik ke rumah dulu. Mau lanjut masak rendang sama masak sayuran. Let's go. Ini sekarang sudah mulai mendidih dan busa-busanya mulai keluar. Busa-busanya harus kita singkirkan. Jadi setelah buih dibuang. Dan ini saya bakalan pakai yang tidak pedas. Karena saya mau nanti suami saya juga makan. Jadi saya pakai yang tidak pedas. Jadi di dalamnya tuh kayak begini. Ini bahkan ada minyak kelapanya. Dan ini bumbu rempahnya. Bumbu rempahnya yang sekarang harus kita masukkan ke dalam si rendaman daging sapi ini. Tinggal kita kasih masuk bumbunya ke dalam. Tuh. Tep. Tuh. Oke. Nah. Tep lagi. Ini airnya sudah menyusut. Dan dagingnya pun sudah empuk. Tuh. Bisa dilihat ya. Nah. Sekarang saya mau kasih masuk minyak kelapanya. By the way. Ini salah satu yang saya suka juga dari rendang gadih. Itu karena bahan-bahannya tuh mereka tidak pakai MSG sama sekali ya. Jadi sudah enak. Sehat. Ya kan. Nah. Tinggal kita kasih masuk saja ke dalam. Ini minyak kelapa dan ini bukan cuma sekedar minyak kelapa ya. Ini ada bumbu-bumbunya juga di dalam. Tuh. Makanya warnanya kayak gicu. Oke. Kita kasih masuk semua. Ingat jangan ada sisa. Oke. Kita lanjut masak dulu. By the way ini sawinya sudah selesai saya tumis. Saya cuma pakai bawang putih saja begitu. Dan pakai garam penyedap rasa. Sudah oseng-oseng bentar. Jadi deh. Nah ini tadi malam saya bikin dessert dari chia seed. Chia seed itu sehat sekali teman-teman. Banyak proteinnya. Dan saya bikin beberapa rasa. Ada yang madu. Terus ini yang original. Terus ada yang coklat. Sama yang ini tuh kopi. Kalau tidak salah. Nah ini saya mau potong-potong strawberry yang saya baru panen dari kebun tadi. Untuk di dressing di atas ini. Tuh. Dessertnya udah jadi. Dalamnya kayak gini. Ini enak sekali teman-teman. Cantik ya. Mantap. Yam. Akhirnya saya punya rendang. Jadi juga kalian lihat dia punya tingkap keempukan. Semua sudah tepat seperti yang saya mau. Saya juga tidak terlalu suka kalau rendang sampai kering sekali ya. Saya maunya tuh masih ada kayak kuah-kuah begini. Jadi saya selesaikan di tahap ini. Oke. Sekarang kita mau siap-siap. Nanti kita ketemu kalau sudah di tepi danau. Kita bawa kita punya ini kereta buat anak-anak. Untuk masuk ke barang-barang. Anak-anak. Sika ini pertama kali buat kalian juga untuk mau main ke danau ini. Dulu kita sering sekali ke sini. Tuh sayang tau. Iya waktu kita tinggal. Waktu kita masih tinggal di kota. Wih sukotor sekali ini terlalu sering dipakai ya. Ini hari ini cuacanya 30 derajat teman-teman. Lihat. Sudah semuanya kurebin naik ke atas. Sabar. Ya. Lihat. Kal di belakang. Hai cantik. Kal lengkap di barang-barang. Eh tidak boleh berdiri. Tidak jeng. Si Kal mau dipegang begini. Lihat. Tidak mau duduk di dalam. Telau sempit. Kasian. Saya pegang dia begini saja. Cuaca bagus sekali hari ini. Kita bawa kursi camping buat anak-anak juga. Yo 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 yo. Yo yo yo. Lihat kok duduk di dalam begitu. Pintar. Nah. Kan lebih mantap itu. Nah. Ini dia pantainya. Ini dia. Yeay. Sampai di pantai. Hurrah. Hurrah. Ya. Oh. Danke. Tapi di pantai ini kita dilarang barbekuan. Jadi. Tuh. Lihat. Cakep sekali ya. Kita cari tempat berteduh untuk makan dulu. Habis itu. Badan saya lanjut. Wah. Kalku ke. Oh gini. Lasi ini boleh supaya tidak terlalu miring. Nah. Begini. Kal duduk sini. Kal mau duduk sini. Mama kasih siap makanan dulu. Kasih siap. Pas main senduh. Aso. Nanti harus dengan papa. Ada ikan goreng. Si Elena sutrasabar. Kita punya menu makan siang hari ini. Ada nasi. Ini ada ikan goreng. Saos buat telur sama ikan. Ini ada telur goreng juga. Saya pakai ikan saus. Terus sayur yang kita panen dari kebun tadi. Dan. Ini yang paling inti. Saya punya rendang. Oke selamat makan. Selamat makan. Ya sabar. Sabar Elena. Ini buat siapa Kal? Oke. Ini buat telur. Oke teman-teman. Jadi ini kita. Wah. Sudah miring. Biar Jo. Terapa-apa. Pokoknya nanti. Miring is sheave. Ini kita juga duduk miring sih. Oke teman-teman. Ini saya punya makanan. Saya makan rendang. Ada ikan goreng. Ini ada telur juga. Saya kalau aku mau saus. Di sini ya. Ini dari rendang gadih. Oke kita makan. Saya makan pakai tangan saja. Tidak ada daun singkong. Tidak masalah. Yang penting ada sayuran hijau. Rendang tidak pedas. 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 Pedas itu orang di Jawa bilang pedas. Ini dia bu. Kangkong. Ini enak. Sawi. Sawi. Enak. Tapi itu. Lihat kah? Mama. Pintar. Tidak pedas sama sekali. Iya kan? Enak kok? Memang rendang gadih. Terbaik. Telur saus enak. Telur saus enak? Enak. Semua enak. Tapi saya makan cepat. Saya lapar. Saya lapar sekali. Elena lebih suka makan. Tidak pedas. Tidak pedas. Seperti itu bisa pegang. Tidak. 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 Sudah. Mari kita makan teman-teman. Tantap. Makanan enak di siang hari ini. Sayur enak sekali. Sayur enak sekali. Pakai MSG. Rasanya enak. Cara masaknya gampang. Dan yang nikah dengan bully. Ambil yang terapetas. Bagaimana? Sabar-sabar. Dan yang nikah dengan bully. Jangan lupa ambil yang terapetas. Kalian lihat teman-teman. Warnanya menggoda. Rasanya enak sekali. Daging sudah empuk. Berasa kayak rendang-rendang di warung Padang pokoknya. Hmm. Yum. Elena senang. Elena senang. Kalian senang. Senang sekali. Wee. Elena senang sekali. Kalian senang. Dia pemakanan habis weh. Yeah. Wow. Elena mau bikin apa hari es habis makan? Eh. Si. Apa? Mau berenang? Hmm. Bilang dong. Ya. Saya pikir nanti Kalde bakalan, apa, lari ke sana kemari ternyata. Put. Ya. Kaput. Ya. Ada yang rusak. Hmm. Tuh. 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 Nah ini baru dia punya konsistensi itu bagus, dia kayak puding, ini baru enak Ini enak sehat, segar Pake anak-anak pusein dong Strawberry dari kebun bagaimana rasanya? Strawberry dari sabu kebun paling enak Biasa aja Bisa dimakan Gue harus ingat itu sehat Banyak protein Strawberry juga enak Dan sehat Hei Esen Dia minta kupu stroberi tuh sayang Kasih deh stroberi satu Kan makan stroberi Hei Hei Enak Enak ya sayang Yum So teman-teman kita sudah kembali di mobil dan tadi tuh kita sudah seru-seruan anak-anak sudah mandi mandi Ya Elena senang tadi Tuh dia senang sekali ya Tadi dia sudah mandi-mandi Kal juga mandi-mandi Saya saja yang tidak mandi Karena Cuma saya yang saltum ya Bukan saltum Saya sengaja pakai celana panjang dan baju begini Karena saya masih harus pakai korset teman-teman Dan saya punya korset itu sampai di kaki sampai di lutut Jadi saya tidak ada Kalau saya pakai celana pendek gitu kelihatannya malah aneh Makanya saya sengaja pakai celana panjang tapi yang tipis Supaya tetap tidak terlalu panas ya So terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah nonton video ini Semoga kalian suka dengan videonya Kita ketemu lagi di next video Daaah